. Pengajian akbar dalam rangka hafla akhirusanah wal-ihtitam. Dihadiri oleh Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Partinia Parosil Mapsus, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Mispani Ramli, para Kepala Perangkat Daerah Lampung Barat, Camat Air Hitam, Babin Sa, Babin Kantip Mas, para Peratin Kecamatan Air Hitam, serta para jamaah yang menghadiri pengajian akbar. Minggu tanggal 5 Juni 2022, di Pondok Pesantren Road Lotus Soli in Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Lampung Barat, Bupati Lampung Barat Lambar Haji Parosil Mapsus menghadiri pengajian akbar dalam rangka hafla akhirusanah wal-ihtitam, terhadap 21 santriwan, dan 21 satriwati Pondok Pesantren Road Lotus Soli in Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam. Di sela kegiatan pengajian tersebut, Maci Sapaan Akrab bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Partinia Parosil Mapsus tersebut, juga melakukan peresmian ruang bermain ramah anak, yang terdapat di Pond Pesantren Road Lotus Soli in dengan ditandai pengguntingan pita. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus menyampaikan, dalam kegiatan yang dihadiri oleh ratusan masyarakat itu, yang merupakan perkumpulan jamaah dari berbagai Pekon, yang terdapat di Kecamatan Air Hitam, Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, menuturkan pengajian yang dilakukan kali ini nampak berbeda dari dua tahun yang lalu. Dua tahun lalu kita melakukan kegiatan seperti ini diwajibkan menutup muka menggunakan masker karena adanya COVID-19. Namun untuk saat ini, kita sudah diperbolehkan tidak menutup muka lagi dengan masker. Pada kesempatan yang mulia itu, Parosil menyampaikan apresiasi terhadap pimpinan PONPES yang terdapat di Lampung Barat, pasalnya setiap kegiatan pengajian yang kerap diawali dengan membaca Al-Quran, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya bangga karena ini merupakan cara dan upaya kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Biasanya masih ada kelompok kecil yang memiliki pemahaman-pemahaman radikal, keras, selalu mempertanyakan keabsahan Pancasila dan lagu Indonesia Raya serta bendera merah putih, namun untuk di Lampung Barat kelompok seperti itu, Alhamdulillah tidak ada. Selain itu, Parosil mengatakan, ia merasa bangga dengan adanya kegiatan pengajian seperti ini diharapkan dapat terjalin silaturahmi, menghilangkan rasa curiga di antara umat Islam, serta dapat menata hati dengan harapan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, pungkasnya. Sementara, Romo Kiai Haji Muhammad mengucapkan terima kasih terhadap Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, yang selama ini sudah turut mendukung kegiatan dan membantu pembangunan PONPES Rout Lotus Solihin. Suhartato jamin dari Pasantren Rout Lotus Solihin Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat melaporkan, Terima kasih telah menonton! Sementara, Terima kasih telah menonton! Sementara, Terima kasih telah menonton! Sementara, Terima kasih telah menonton! Tapi pun Tapi pun kabarnya sehat Ini kelihatan bagian Dari cara nyambut salamnya aja semangatnya luar biasa Jadi memang pengajian hari ini agak berbeda Karena kita 2 tahun pengajiannya ditutup dengan masker Betul gak bu? Betul Kadang-kadang pak bupati di depan aja gak dikenal Betul apa gak? Apalagi kebegipu Yang berhubu banyaknya seperti ini Jadi memang luar biasa hikmahnya Yang berbahagia Dan juga kita tangati Petua serta nasihatnya Bapak Kiai Haji Muhammad Toha Beserta istri dan keluarga Selaku pimpinan Pondok Pesan Leperatus Solihin Yang sama-sama kita tangati Petua dan nasihatnya Karena Bapak Ibu Kita ngaji hari ini Setiap tahun di tempat ini Tampak dipasilitasi oleh beliau Tentu hati kita Tentu hati kita tidak tenteram Dan silaturahminya tidak dapat terjadi Betul apa gak? Tentu Untuk beliau dan keluarga Yang saya hormati Para alih ulama Tokoh agama Terhusus Hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia Dan sangat mulia ini Yang insya Allah nanti akan menyampaikan Tausia Hikmah Daripada pengajian yang kita pada Pempatan ini Yang itu Iyayah Haji Budawak Ridwan Naim Ini pengurus Nahdlatul ulama Wilayah Provinsi Jawa Tengah Kita sama-sama doakan Semoga beliau Dari pemberangkatannya Hingga sampai Di Kepempatan Ampembalan ini Lancar Dan tentunya penuh dengan keberkahan Begitupun Selesaikan acara ini Sekembalinya ke beliau Di Jawa Tengah Diberikan keselamatan Amin Amin Hadir juga pada kesempatan ini Eh Pak Hadir Hayal ini Sudah tidak asing Buat masyarakat Kepempatan Ampembalan Saya senang Sekali itu juga bangga Sekali itu juga Berterima kasih Ternyata Habib Hayal ini Sangat cinta Dan peduli Dengan umat Yang ada di Kepempatan Ampembalan Terkait dengan Siar agama Beliau Saya tanya tadi Sudah berapa Kekian pengajian Pak Habib Sudah Tujuh kali Jadi mudah-mudahan Jadi disini Baru-baru ini Tujuh tempat maksudnya Jadi mudah-mudahan Dan apa yang beliau Lakukan Sebagai bentuk Kecintaan Dalam rangka Mengibarkan Mersiarkan Islam Di Kepempatan Ampembalan Ini akan mendapatkan Kebertaan Amin Ya sama-sama Kita doakan Mudah-mudahan Harip Haydar Selalu diberikan Kesehatan Dan juga dipanjangkan Amin Dan juga hadir Pak Caman Pak Caman Pak Kaposek Pak Dandramil Para perhatian Dan juga Muslimat MPU Yang ada pada Kesempatan ini Baikul Mulizid Al-Islam Yang ada pada Kesempatan ini Terutama Yang kita Sama-sama Banggakan Kita cintai Yang Wali Santri Kabupaten Lampung Barat Tetapi Sejakan Artinya Ada yang dari Lampung Utara Ada yang dari Luar Lampung Kita tepuk tangan dulu Untuk orang tua Wali Santrinya Ini kalau Saking cintanya Ya Dengan agama Mungkin Yang dari Lampung Selatan Emuh Mau kesini Jauh Begitu juga Yang dari Metro Emuh juga Mau datang kesini Tetapi Karena kecintaannya Dengan masyarakat Kabupaten Lampung Barat Kecintanya Dengan agama Alhamdulillah Para orang tuanya Yang mungkin sibuk Bertangi Sibuk Berdagang Sibuk Dengan pekerjaan Yang lainnya Tapi berkenan Untuk hadir Berselaturahmi Dengan Pimpinan Kondok Pesantin Dato' Solihin Dan juga Para Dewan Burunya Sebagai bentuk Tanggung jawab Sebagai bentuk Kecintaan Dan juga Sebagai bentuk Ungkapan Terima kasih Anak-anaknya Sudah nyantri Disini Sudah dipimpin Diajari Mudah-mudahan Selaturahmi Ini akan terus Berkamun Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Ini pekukuhan Selesainya Anandaku Sandri Dan Sandriwati Yang sudah mengenaikan Alhamdulillah Termasuk juga Sudah tamat NGTS juga Dan Madrasa Alianya Yang ada di Kondok Pesantan Jadi Jadi nanti Selesainya Terima kasih Selesainya Bapak-Ibu Bapak-Ibu Yang selamat Selesainya Selamat Salam Marilah Selesainya Selesainya Saya Saya bangga Bapak-Ibu Pengajian-pengajian Di Pondok Pesantara Di Lampung Barat Ini Diawali Yang pertama Selesainya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.